Saudara Bram, bisa dengar Saudara Bram, apakah bisa tolong berdoa? Iya, bisa, bisa, Saudara. Oke, bisa, Saudara Bram, thank you. Mari kita bersatu dalam doa. Mahabesar Allah Bapak kami yang bersama yang berdalam takhta kerjaan di sorga, puji dan syukur banyak, terima kasih yang panjatkan kehadapan hadirat. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan untuk yang boleh mengatakan anak-anak kami, laku dan rentak. Terima kasih juga untuk kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami pada pagi hari yang kami boleh mempelajari akan kemampuan-Mu. Tolong kami Tuhan, kirim Bapak yang suci, hati dan pikiran kami, kami boleh mengerti lalu firman yang nanti akan kami pelajari. Berarti yang mahu-Mu saudara ini yang akan mempunyai kami, yang mempunyai dalam pelajar akan kemampuan firman-Mu, disampaikan biarannya berasal daripada nama-Mu ya Bapak. Berarti kami semua yang pasti dalam film ini, demikian apa yang kami pelajari itu, boleh kami mengerti dan dengan tuntunan prospisi kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah permohonan doang-Mu. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab pendaknya saja yang jadi bapak-pendak kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Yuslam kami berdoa dan berdoa dan berdoa. Aamiin. Aamiin. Oke. Terima kasih Tuhan. Oke. Oke. Jadi saya mau ambil kutipan dari roh Nebu Atiq. Lalu kita akan bahas kutipan itu ya. Dan kalian sangat tahu kutipan ini. Oke. Oke. Mari kita baca sama-sama. Oke. Apakah sudah bisa lihat kutipan ini? Peristiwa-peristiwa Sebelum tertutupnya pintu kasian. Peristiwa-peristiwa sebelum tertutupnya pintu kasian. Dan pekerjaan persiapan. Ini color code ya. Jadi color code artinya terjadinya pada waktu yang bersamaan ya. Dan pekerjaan persiapan untuk time of problem. Kita mau problem itu biru juga. Artinya di saat saya lihat peristiwa ada pekerjaan apa? Persiapan. Artinya tutup pintu itu kata lainnya apa? Tutup pintu itu kata lainnya apa? Berdasarkan color code. Time of problem. Time of problem. Kita tahu time of problem itu orang membuat di early writings. 85 dan 33 kalau nggak salah. Ada dua macam time of problem. Satu Sunday law. Satu Michael stand up di Daniel 12. Oke. Betul? Liria setuju? Tujuh angka. Jadi ini Sunday law. Dan Michael stand up. Dan Daniel 12. Satu. Bukai. Bukai. Jadi ada dua. Jadi saya mau gambar bagaimana model gambarnya ya. Gambarnya seperti apa? Mari kita lihat. Semua bisa lihat. Semua bisa lihat ya. Oke. Bisa. Semua bisa lihat. Jadi kita lihat. Jadi disini ada dua time of problem. Ada dua time of problem. Saya kasih lihat warna biru dulu. Ada dua time of problem. Sini. Time of problem-nya ini. Apakah kelihatan birunya? Kurang mantap ya? Iya. Angka ukuran. Oke. Saya kasih biru lah ya pokoknya. Jadi ada dua time of problem ya. Ini. 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 I'm of trouble. I'm of trouble. Teo teo oke? Ini teo oke? Dan masing-masing TOT adalah apa? Tutup pintu. Masing-masing TOT itu tutup pintu. Oke, jadi mari kita gambar tutup pintu di masing-masing. Masing-masing, mari kita gambar tutup pintu di masing-masing TOT. Oke, kalau gitu, Lidia bagaimana? Bisa anggap. Dan kita tahu bahwa kita punya time of trouble yang tutup pintu pertama atau tutup pintu kedua Lidia? Maksudnya tutup pintu untuk Lidia yang mana? Lidia punya tutup pintu yang mana? Kita semua punya tutup pintu yang mana? Lidia yang pertama. Yang pertama. Sandila? Iya, Angko. Oke. Lalu yang satu, Daniel, udah berhasil satu ya? Iya. Lalu, sebelum itu ada peristiwa-peristiwa. Dan peristiwa itu menunjukkan sudah dekatnya time of trouble. Jadi di sini ada peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa dengan jam makan dia. Dan peristiwa-peristiwa ini menunjukkan berapa dekat dia punya Sandila. Dan peristiwa-peristiwanya adalah Daniel. Sebelas. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Ini Daniel ya. Kalau gitu Lidia? Boleh Angko. Jadi kita harus tahu Daniel sebelas. Kalau enggak, kita enggak tahu peristiwanya, betul? Bagaimana saya mau tahu peristiwanya? Kalau saya enggak tahu Daniel sebelas. Sedangkan Daniel sebelas itulah peristiwanya. Bisa di tempat lain ya, tapi teman. Ini dia. Peristiwa-peristiwanya. Oke. Mari kita lihat kekutipan di bawah ya. Mari kita terus lagi. Tapi banyak orang enggak mengerti akan kebenaran ini. Jadi kebenaran gambar ini banyak enggak ngerti. Hosea 4 dan 6. Mereka kan binasa karena mereka enggak tahu ini. Banyak orang enggak mengerti peristiwa ini. Seakan-akan enggak pernah mereka dengar. Dan kalau, jadi seakan-akan itu dengar, tapi enggak. Jadi seakan-akan itu sebenarnya dengar, tapi enggak ngerti. Dan karena enggak ngerti, seakan-akan enggak pernah dengar. Jadi pertanyaannya Awin, mereka pernah dengar enggak? Pernah. Nah kan. Kenapa dibilang seakan-akan enggak pernah dengar? Iya. Kenapa, Alwit? Kenapa dibilang akan-akan enggak pernah dengar? Kalau pernah dengar. Nah. Impresinya di... di cabut sama siata. Yang sejalan dengan itu. Walaupun enggak dengar, mereka ngerti enggak? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Enggak. Artinya ini. Ini kuncinya ya. Ini kuncinya, saudara-saudara. Kuncinya ini. Enggak cukup untuk dengar. Enggak cukup untuk dengar. Karena yang Tuhan mau, ialah saya mengerti apa yang saya dengar, bukan dengar, walaupun enggak ngerti. Jadi enggak ada gunanya, saya Bible study, kalau enggak ngerti. Engerti definisi surga ya, bukan mengerti definisi dunia. Bagaimana? Saya harus mengerti sesuai dengan pengertian yang surga inginkan untuk saya mengerti. itu pengertian yang menghasilkan keselamatan. Bukan pengertian duniawi, lalu dapat gelar S3, padahal enggak sesuai dengan pengertian surgawi. Boleh Nus? Bagaimana Nus? Nus bisa ulang itu lagi. Coba Nus ulang lagi. Supaya kita benar-benar. Benar-benar. Penusiwa-penusiwa itu harus saya dengar dan saya mengerti agar supaya saya bisa tahu waktunya. Apa arti mengerti? Mengerti artinya tahu 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 terjual yang akan terjadi sesuai dengan daya sosial sebelahnya. Jadi, pengertian saya, kalau dari mana saya tahu orang mengerti, Nus? Kalau dua orang dengar, dari mana saya tahu dari dua orang itu yang mana yang mengerti? yang dilakukan itu apa? Sesuai pekerjaan persiapan untuk menghadapi tantra bang. Mantap, Nus. Artinya, kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk hidup menghadapi time of trouble, walaupun saya dengar, saya mengerti enggak, Nus? Tidak. Enggak. Mantap, Nus. Mantap. Jadi, pengertian itu artinya mengerti kalau saya mempersiapkan diri untuk time of trouble. Baru saya mengerti. Kalau saya enggak mempersiapkan diri untuk time of trouble, saya enggak mengerti walaupun saya pikir saya mengerti. Jadi, ujian mengertinya ialah the work of preparation. Jadi, sekarang pertanyaan saya. Saya harus, saya bisa melakukan pekerjaan persiapan untuk time of trouble, enggak? Kalau saya enggak tahu time of trouble itu seperti apa? Bagaimana, Om Iman? Enggak bisa, ya? Iya. Enggak bisa. Saya punya persiapan untuk time of trouble itu berdasarkan saya tahu time of trouble itu seperti apa, sehingga saya mempersiapkan untuk sesuatu yang saya tahu seperti apa. Tapi, kalau time of trouble itu saya salah mengerti, saya salah mempersiapkan diri. Dan, sehingga waktu time of trouble datang, saya enggak siap karena antisipasi saya beda daripada kenyataannya. bagaimana, boleh? Iya. Jelas, sangat begitu. Jadi, saya harus belajar apa sih yang akan terjadi di time of trouble. Saya harus tahu itu. Apa sih yang akan terjadi di time of trouble sehingga persiapan saya disesuaikan dengan apa yang akan terjadi. Dan, apa saya punya persiapan juga berdasarkan saya mengerti peristiwa-peristiwanya yang menunjukkan sudah singkat waktunya untuk menghadapi time of trouble. Jadi, apakah saudara-saudara mengerti bahwa ikut Bible study itu Bible school memang penting, tapi enggak, belum tentu mantap. Betul? belum tentu mantap. Belum tentu mantap. Memang saya mau jawabannya benar. Saya mau waktu diuji jawabannya benar. Tapi, walaupun dapat 100% belum tentu mantap. Bagaimana, Stein, boleh? Boleh, Kak. Belum tentu. Karena kita punya DBS semua ini untuk saya kedapatan siap di time of trouble. Itu tujuannya. Itu. Itu tujuannya. Untuk saya kedapatan siap di time of trouble. Karena itulah persiapan kita. Tapi, enggak bisa siap juga kalau enggak ada persiapan, kalau enggak belajar, kalau enggak diuji, dan kalau enggak direnungkan, dan kalau enggak mengulang-ulang kembali, enggak bisa siap juga. Jadi, kita mau kalian mengerti, supaya yang kalian lakukan benar-benar enggak sia-sia. Masing-masing lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau masing-masing lakukan. Supaya enggak ada kegiatan kita hari-hari menjadi sia-sia. begitu pas tadi, boleh. Tante Marce, boleh. Mengerti Tante Marce? Mengerti Randy. Itu harus dipikirkan. Iya, bentar ya. Kita harus pikirkan. Jadi, saya akan selalu ingatkan ini. Saya harus selalu ingatkan, karena kadang-kadang kita sibuk belajar, sibuk cari mengerti, sibuk lihat catatan, sibuk correcting, sibuk siap ujian. Tapi jangan lupa, ini semua bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya, di time of trouble, saya sudah siap. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke, mari kita lanjut ya. rambu-rambu yang rambu-rambu sampaikan. Jadi, secara primadi, saya adalah seorang yang sangat beruntung. Diberikan rambu-rambu yang ada di depan. Dan bagaimana melalui rambu-rambu, karena rambu-rambu depan ini rambu-rambu yang bukan barat jalan, tapi kita sudah tahu apa yang kita hadapi, dan bagaimana untuk kita melalui itu. Itu penekanan di sini, Ren. Dan kita jalani jalan di depan dengan rambu-rambu yang ada, karena kekuatan kita. Ada penolong yang sudah meyakinkan kita bahwa kita pasti dapat lalui itu. Iya, itu Ren. Jadi, penting sekali untuk tahu kenapa saya bikin apa yang saya sedang lakukan. Itu. Harus mengerti. Saya bikin ini kenapa? Apa motivasi saya dengan bikin ini? Apa ya? Kenapa saya bikin ini? Sehingga bilanglah ada orang lain yang enggak tertarik lagi untuk melakukannya. Ini cuma bilangnya ya. Saya enggak akan dipengaruhi dengan orang lain karena saya tahu kenapa saya bikin hal ini. Betul, Pak Yohan? Iya. Saya bikin ini karena saya tahu kenapa saya bikin. Bukan karena motivasi yang lain. Walaupun cuma saya sendiri yang bikin, saya tahu kenapa saya bikin sehingga saya akan tetap bikin. Gimana? Boleh-boleh. Harus mengerti. Dan kalau kalian enggak tahu ini, Tuhan akan izinkan hal-hal yang akan mengecewakan dan kekecewaan itu akan membuat atau mengungkapkan motivasi kita. Motivasi kita akan diungkapkan dengan Tuhan izinkan Seven Thunders. Seven Thunders itu untuk mengungkapkan kita punya motivasi kenapa kita bikin apa yang kita bikin. mana Bobi? Iya benar sekali Anggo. Seven Thunders dan Kaplan. Bobi, bisa lebih keras lagi? Hampir enggak kedengaran. Kedengaran sih, tapi enggak tahu apa yang dia bilang. Bobi bilang apa, Bobi? Anggo benar bahwa Seven Thunders akan mengungkapkan gimana itu akan bikin bingung tapi akan mengungkapkan. Sangat betul. Jadi kita aduh apakah semua mengerti ini apa yang kita sedang belajar pagi ini? Apakah semua mengerti? Iya, bisa. Bisa. Jadi jadi apa saja ya saudara-saudara apa saja yang kalian lakukan make sure ada tujuan tertentu dalam keterbatasan masing-masing dalam kapasitas masing-masing paling kurang tujuannya sama. Oleh saudara-saudara ya? Iya. Benar. Itu. Itu. Jadi masing-masing punya keterbatasan dan masing-masing punya kapasitas itu enggak akan membuat beda-beda hasilnya kalau semua tahu motivasi dan tujuan masing-masing kalau itu sama Tuhan akan menonton kita sehingga kita sampai ke tujuan yang sama. Enggak ada suratannya. Boleh? Iya. Boleh. Oke. Ibu Liko, silahkan. terima kasih Brother Randy. Jadi persiapan kita paling penting untuk menghadapi time trouble yaitu kita harus siap untuk menjadi pekabar. Sehingga kita fokus 100% untuk belajar mengikuti Bible study setiap hari melakukan tugas-tugas PR itu yang menyistah waktu kita dan yang saya lihat saya enggak enggak bisa lagi untuk tanam-tanam untuk hal-hal yang lebih penting sekarang yaitu belajar saja. Apakah begitu Brother Randy? Wah ada sesuatu yang saya kurang setuju yaitu kita masih bisa bertanam tapi ada yang lebih penting daripada itu bagaimana? Iya karena memang kita mengerti sekarang ternyata untuk mempersiapkan diri untuk jadi pekabar tapi memang untuk untuk saya yang lambat yang bikin tugas saja bikin rekaman kadang nanti pagi sudah mau BS baru selesai karena saya harus ulang-ulang cari mengerti dulu jadi kadang untuk menanam itu saya sulit nah pertanyaan saya apakah kita menanam untuk menghasilkan bunga-bunga menghasilkan makanan atau apa ya kadang-kadang ada orang yang suka bertanam karena hobi ada orang yang bertanam karena perlu makan dari hasil tanamannya jadi mana yang paling penting saya suka bertanam juga dan saya masih bertanam malahan saya bertanam di dalam rumah sekarang karena di luar salju saya bertanam di dalam rumah sekarang dan saya makannya hasil sayur dalam rumah sementara bikin babel sadi bikin ujian dan semua itu saya masih pandang dari dalam rumah makan sayurnya jadi saya gak bisa lihat kenapa karena babel sadi gak bisa bertanam lagi karena bertanam itu penting tapi gak bisa menjadi utama kita sehingga itu menjadi alasan kenapa saya harus mengurangi babel sadi enggak bisa jadi memang mesti lebih pintar membagi waktu tanaman yang kita tanam itu yang paling baik untuk dimakan yang kita beli-beli dan memang kalau pengertian untuk persiapkan makanan di waktu gak bisa jual-beli ternyata tidak seperti itu yang kita jadi betul ibu jadi sekarang kita bertanam bukan hanya untuk dimakan tapi untuk bisa diimpres di dalam pikiran kita bagaimana rencana keselamatan ialah untuk menghasilkan buah dimana benihnya harus ditanam dan diolah dan dijaga baik supaya menghasilkan buah itulah yang Tuhan lakukan dengan menanam bibit firmannya mengolah dijaga baik sehingga karakter kristus bisa menjadi buah dalam kehidupan kita itu Christ object rasanya itu betul jadi tanaman bercocok tanam itu motivasi pertama melihat rencana keselamatan yang diilustrasikan di dalam dia punya bercocok tanamannya tentu saja kita tidak mau cuma tanam tanpa menghasilkan buahnya sia-sia Tuhan juga tidak mau tanam benihnya lalu tidak melihat karakernya dan menikmati karakernya jadi tentu saja kita akan panen tapi yang paling penting saya menghasilkan buah daripada tomatnya keluar tomatnya betul walaupun enggak keluar tomat yang penting saya keluar tomat rohaninya kan ya makasih berada itu dia jadi harus tahu apa yang paling penting untuk saya bertanam itu penting bertanam itu penting saking pentingnya sekarang saya bertanam dalam rumah dan memang hobi juga walaupun saya tahu saya akan tinggalkan semua ini memang saya enggak bisa menghasilkan 100% dari kebutuhan makan saya tapi paling kurang saya berikan 100% usaha sesuai dengan kemampuan dan kapasitas tapi saya enggak akan bilang gini saking saya enggak mau belanja lagi saya mau tanam semua dari rumah itu enggak masuk akal enggak masuk akal saya enggak mau saya punya kacang merah dari ini saya enggak mau ini enggak enggak bagaimana habislah waktu kita ditahanan-tanaman dengan catatan bertumbuh lagi kalau saya bilang saya enggak mau beli dari pasar lagi ya silahkanlah 24 jam enggak tidur bercocok tanam enggak ada bagus hari lagi jadi harus realis juga harus ada kenyataan hidup juga apa yang saya bisa dari saya tanam oke kalau memang saya harus ke pasar saya pilih dengan terbaik dan saya berdoa kepada Tuhan supaya diberkati tapi jangan bilang sangkin begitu saya enggak mau lagi makan buah dari orang lain punya pohon saya enggak tahu apa yang ditanam di situ enggak bisa itu enggak real lagi enggak real lagi udah enggak masuk akal itu udah fanatik jadi jangan lupa saya harus tahu apa yang paling penting dalam kehidupan saya tapi bukan berarti bahwa gara-gara itu ya enggak usah bertanam harus seimbang harus seimbang kita harus kita perlu kerja kita perlu kerja karena itu crash object lesson-nya dan kita sangat menikmati kalau lihat buahnya sebagaimana Tuhan pun senang sekali untuk melihat satu jiwa menghasilkan karakter buahnya kan sebagaimana kita lihat juga dia keluar dia punya kale lalu kita bisa makan dan sebagainya kan senang apalagi Tuhan melihat karakternya keluar dalam tanaman yang dia tanam itu yang kita kejar itu yang kita kejar itu bukan berarti bahwa kita gak bisa ke pasar lagi kalau gak ada tanamannya saya gak mau ke pasar lagi satu kali telah pasar gak ada lagi disitu kita lebih berkandung kepada Tuhan Tuhan kirim burung kagak jadi apakah ada alasan sampai sibuk di halaman sampai gak bisa gak bisa badul saja lagi apakah ada alasan itu itu pekerjaan persiapan karena pekerjaan persiapan kita ialah untuk time of trouble untuk time of trouble di time of trouble kita perlu bercocok tanam lagi gak atau Tuhan yang kasih makan Tuhan yang kasih makan Tuhan yang kasih makan jadi mana lebih penting siap di time of trouble untuk menghadapi ujian spiritual dan yang kasih makan Tuhan atau habisin waktu di kebun padahal nanti yang kasih makan Tuhan lalu saya gagal spiritualnya yang mana mencapai gagal spiritual karena Tuhan itu dia make sure saya mengerti apa yang terpenting dalam kehidupan saya ada waktunya kita perlu ada waktunya gak bisa lagi oke ada pertanyaan kalau gitu semua Ibu Lika saya rasa sudah terjawab itu ya sudah tahu prioritas ya 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 makasih jadi kalau ada waktu tanam bunga gak pernah ada salah tanam bunga tanam bunga tanam sayur tanam apa saja boncis tanam tomat tanam tanam tapi harus bisa menyesuaikan dia punya waktu sesuai dengan apa yang paling penting karena sedap sekali kok bertanam oke saya lihat Ibu Lika suka bunga kita juga suka bunga ya betul kita juga suka bunga kita suka suka sekali bunga sangat suka oke apakah semua mengerti sejauh itu habis itu kita kekutipan berikut mengerti ya entam entam oke jadi saya ambil contoh saya ambil contoh sederhana saja walaupun ini agak agak aneh ilustrasinya tapi saya ambil contoh ini contoh oke contoh prioritas ini contoh prioritas jadi tahu harus mempersiapkan untuk time of trouble ya jadi tahu dan lalu jadi dikasih tanggung jawab untuk bisa memprioritaskan apa yang paling penting dalam hidupannya tapi hanya karena dibilang harus prioritas bukan berarti bahwa bercocok tanam tidak penting oke bukan berarti cocok tanam tidak penting tapi yang lebih penting ialah saya bisa menghadapi ujian spiritual di time of trouble karena disitu saya tidak akan bercocok tanam lagi tapi bukan berarti cocok tanam tidak penting sekarang jadi bagaimana saya bisa balance itu lalu GD dibilang tolong tanam bunga sepatu ada bunga sepatu enggak Indonesia ada ada bunga sepatu ya oke jadi ini konsepnya ini konsep jadi saya bilang kalau saya tanam bunga sepatu saya enggak ada waktu untuk belajar dan kalau saya cuma belajar saya enggak ada waktu untuk tanam bunga sepatu sementara dua-dua penting tapi saya enggak bisa lalaikan belajar adanya saya harus membuat tanam bunga sepatu tidak sepenting belajar bagaimana caranya dia bilang oke saya akan memprioritaskan belajar dan masih tanam bunga sepatu jadi GD tanam bunga GD tanam bunga dan bisa belajar lalu Itin bilang Nietzsche kan GD harus tanam bunga sepatu kok cuma tanam bunga supaya GD bilang supaya saya bisa belajar dan tanam bunga saya taruh sepatu di semping bunganya bagaimana GD bisa lihat prioritasnya itu itu ilustrasi daripada saya bisa time management saya memenuhi bunga sepatunya dan saya enggak kehilangan Bible study itu that's wise that's being wise oke bisa gitu semua itu ilustrasi itu cuma ilustrasi menunjukkan apa yang paling penting oke mantap mari kita baca selanjutnya oke mari kita lihat sekarang ya dengan gambar di atas ini di roli latin 261 paragraf 1 dibilang saya melihat Tuhan ada anak-anaknya di dunia ini gerejanya yang setia di dalam gereja Adventist pengakuan jadi ada ada anak-anak yang anak-anak Tuhan yang setia tapi mereka masih ada di gereja Adventist nominal dan mereka ada juga di gereja-gereja Babylon yang sudah jatuh sejak April 1844 oke dan sebelum The Plague nah kalau The Plague itu apa apa The Plague itu kata lainnya apa Time of Trouble Time of Trouble Mantap Time of Trouble dan kita tahu Time of Trouble ada berapa ada berapa kategori dua kan dua jadi saya mau isi Plague karena semua berdasarkan Roma 1 16 Jews and Greek jadi nomor satunya Plague Sunday Law karena itu Time of Trouble dan Daniel 21 Jadi sebelum Sunday Law untuk kita untuk kita karena yang penting kita mengerti sebelum Sunday Law pendeta-pendeta dan anggotanya yang Anes ini yang Anes ini pendeta dan anggota di Advent pengakuan akan dipanggil keluar jadi pertanyaan saya kalau ada anggota dan pendeta akan dipanggil keluar dari gereja Advent apakah disitu tempat yang paling mantap dan tidak tidak waduh bukan main dari gereja-gereja ini disitu apa jamak dan jamaknya apa nominal dengan apa fallen betul jamak kan nominal sebelum Sunday Law kalau panggil dari fallen churches sebelum Daniel 21 dan mereka akan dengan senang mereka senang tidak waktu terima kebenaran ini kebenaran ini namanya apa kebenaran ini namanya apa namanya little book ingat kemarin bahwa orang yang makan little book gladly joy rejoicing ingat glad the glad reception direpresent oleh apa makan little book ingat daddy ingat daddy jadi setan tahu bahwa ini akan terjadi setan tahu jangan lupa setan tahu ini akan terjadi oke setan tahu tolong fokus disini setan tahu dan sebelum sebelum the loud cry of the third angels message is given nah kalau bicara loud cry seven eight loud cry third angels apakah ini bicara tentang sebelum Michael stand up bukan bukan karena apa gunanya waktu Michael stand up baru kabarkan malaikat ketiga kalau Michael stand up malaikat ketiga tutup karena kalau malaikat ketiga diberikan di Michael stand up bukankah sudah terlambat Mbak Duning ya betul enggak maksud saya sebelum sang ya ya kita ngerti Mbak Duning tapi kita cuma menjelaskan bahwa enggak enggak bisa ini sebelum Michael stand up karena Michael stand up tutup berakhir di Michael stand up artinya pilihannya cuma apa Sandelo ini hanya membuktikan bahwa sebelum Sandelo nah sebelum Sandelo artinya ini panggilan untuk nominal atau fallen churches kalau sebelum Sandelo nominal 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 betul betul artinya setan tahu bahwa ada orang-orang di gereja Advent yang akan dipanggil keluar dan sebelum Sandelo setan akan membuat satu excitement di badan gereja nominal Advent setan tahu yang yang sudah tolak little book yang sudah tolak little book mereka sudah tolak little book mereka yang sudah tolak little book apa kata lain Built Little Book itu Danyi yang sebelas, Deddy, kata lainnya. Oke, sekarang saya tanya. Bagus, bagus. Little Book itu dibukanya kapan di zaman William Miller? Berapa Little Book? Little Book di zaman William Miller, 1798. Bagus. Bagus. Di Empowernya kapan, Deddy? Di Empowernya Agustus 11, 1840, Deddy. Dan Little Book itu di Agustus 11, 1840, sebenarnya pekabarannya untuk kapan? Sebenarnya pekabarannya untuk April 19, Deddy, 1840. Dikir baik-baik, untuk kapan? Agustus 11, 1840, pekabarannya. Diterbuk itu sebenarnya menunjuk kepada kapan? Diterbuk itu. Menunjuk kepada apa? Tanggal apa? Tanggal... Oktober 22. Oktober berapa? 22. Betul, itu dia ITN. Itu jawabannya. Little Book menunjuk kepada Oktober 22. Sekarang pertanyaannya. Oktober 22 terjadi peristiwa apa? Oktober 22. Oktober 22. Yang dipisah sebenarnya, Deddy. Itu Imam Besar datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? No, no. Apa yang terjadi kepada umat Tuhan yang makan? Umat Tuhan. Umat Tuhan. He? Orang kecewa. Malam ya? Kekecewaan, Deddy. Oke. Mantap. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka tidak tahu apa? Seven Thunders. Mantap, Deddy. Artinya, orang-orang yang dikecewakan oleh Seven Thunders tolak Little Book. Bagaimana? Wah, iya iya, Deddy. Boleh semua? Manuling? Iya, Engkau jelas, Engkau. Artinya, setan tahu bahwa akan ada orang-orang di gereja Advent akan dipanggil keluar dari gereja yang mengaku Adventnya saja. Sehingga sebelum Sandelo, orang-orang yang pernah sekalipun belajar Little Book, tapi dikecewakan karena Seven Thunders, mereka artinya kalau pernah makan Little Book tapi tolak Little Book, artinya mereka kembali ke mana? Nah. Mereka kembali ke mana? Mereka kembali ke nominal. Nominal lagi, Angkau. Mereka kembali ke nominal. Karena mereka pikir Tuhan masih kerja di nominal. Makanya mereka kembali. Bagaimana? Bagaimana, Bralex? Boleh? Iya, ya. Kenapa mau kembali ke situ kalau tahu Tuhan nggak di situ, Bralex? Artinya kembali karena mereka pikir Tuhan di mana, Bralex? Masih di nomin 6. Masih di nomin 6. Masih di nomin 6. Masih di nomin 6. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Betul, Bralex? Bisa lihat, kan? Iya. Gedi bisa, Gedi? Bisa, Gedi. Betul. Makanya kembali. Masa mau kembali kalau nggak ada Tuhan di situ, Gedi? Iya, ya. Betul. Lalu dia mau, tapi di nominal ada nggak orang-orang yang belum keluar tapi paling kurang jujur? Ada. 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 Jadi di nominal itu terdiri dari orang-orang yang nggak pernah keluar tapi jujur, dan orang-orang yang sudah keluar tapi kembali lagi gara-gara Seven Thunders. Oleh, Bralex? Iya. Halo, Saudara. Ya, Saudara Braham. Iya, jadi saya ada pengerti begini, Saudara. Apakah orang-orang nominal ini tadinya mereka cuma dengar saja sehingga mereka tidak mengerti dan mereka kembali lagi gitu ya, Saudara? Betul. Betul. Itu kuncinya. Betul. Betul. dan ini, Saudara Braham, ini sekarang Miss White gabung. Nominal dengan apa? Dengan volunteer sesantinya ini sebelum Sandelo dan sebelum Michael Standup. Jadi Miss White gabung. setan akan mengadakan satu reformasi palsu sebelum Sandelo dan sampai apa? Michael Standup. Oke, boleh gitu? Sampai Michael Standup. Sampai Michael Standup. Sehingga berlaku untuk dua-dua grade-nya, oke? Oke. Baik, Angkel. Angkel, Angkel, jadi ini untuk... Itu yang setelah Sandelo-nya ya, Angkel? Betul. Jadi ini berlaku untuk sebelum Sandelo dan Miss White langsung gabung juga untuk Sandelo, setelah Sandelo sebelum Michael Standup. Oke, jadi ini, jadi sekarang saya tanya, yang akan terima pekabaran untuk keluar ini, yang sudah keluar dan kembali lagi, atau yang nggak pernah keluar tapi masih jujur? Mana yang akan terima? Yang nggak pernah keluar dan masih jujur. Yang nggak pernah keluar. Yang nggak pernah keluar. Artinya, saya nggak akan keluar karena saya pikir Tuhan masih di dalam, buktinya saya sudah keluar, saya kembali lagi, betul? Iya. Jadi coba ulang itu, Gede. Tadi aku masih belum dapat, Gede. Gede. Tadinya, orang-orang yang keluar, yang akan terima terang ini adalah orang-orang yang nggak pernah keluar. Mereka akan terima pekabaran ini. Orang-orang yang nggak akan terima pekabaran ini adalah orang-orang yang pikir bahwa Tuhan masih bekerja di dalam gereja itu. Dan itulah sebabnya, walaupun mereka pernah keluar, mereka kembali lagi. Karena mereka pikir Tuhan masih di gereja. Wah, memang berubah-ubah pikiran ya, Dedy berarti. Coba, Gede bilang itu lagi. Oke, Dedy. Kita coba ya, Dedy. Jadi ada dua kategori orang. Orang yang pertama adalah orang yang nggak pernah tolak terang sama sekali. Itu orang-orang yang jujur. Lalu, kategori orang kedua adalah orang yang pernah terima terang. Lalu, orang itu kembali lagi. Kenapa kembali lagi? Karena kita lihat kenapa dia kembali lagi. Itu karena mereka pikir Tuhan masih bekerja di dalam gereja yang dulu pernah mereka tinggalkan. Begitu, Dedy. Betul. Dan itu buktinya kenapa mereka keluar. Karena mereka kembali lagi. Dan kembali lagi karena mereka pikir Tuhan masih kerja di situ. Kenapa mau keluar? Betul? Ya, iya, Dedy. Bisa mengerti. Terima kasih. Sekarang ada kelompok orang ketiga, Gede. Ada kelompok orang ketiga. Orang ketiga adalah orang-orang yang nggak pernah keluar. Karena mereka pikir dari dulu Tuhan bekerja di dalam gereja mereka. Sehingga mereka pun nggak pernah keluar. Bagaimana? Jadi nomor satu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh gini. Ada orang yang nggak pernah keluar karena selalu pikir Tuhan masih di dalam gereja. Nomor dua. Ada orang-orang yang pernah keluar karena mereka pikir Tuhan nggak di gereja lagi. Lalu mereka bilang, noh Tuhan masih di gereja. Mereka kembali lagi. Sehingga mereka nggak akan keluar lagi. Waktu dipanggil. Dan ada orang yang nggak pernah keluar. Tapi mereka ragukan Tuhan di dalam atau nggak. Sehingga waktu dipanggil mereka keluar. Jadi yang meragukan Tuhan di dalam apa nggak ini ya yang akan menerima panggilannya. Tapi kalau saya pernah keluar lalu kembali lagi, saya akan keluar lagi nggak? Tidak. Tidak. Jadi kesempatannya bagi orang yang pernah keluar dari kembali atau yang nggak pernah keluar? Kesempatannya. Yang nggak pernah keluar. Tidak. 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 Kenapa yang keluar kembali lagi nggak ada kesempatan? Karena mereka sudah tolak pekabaran yang sama yang memanggil mereka keluar pertama. Masa mau diterima lagi kalau pekabarannya sama yang ditolak? Tidak? Tidak? Tadinya boleh ingat nggak? Ada harus membuat bilang begini. Lebih baik biarkan mereka dalam kegelapan. Supaya waktu mereka dengar pekabaran panggilan mereka akan keluar. Bagaimana kalau mereka keluar lalu mereka kecewa mereka kembali lagi. Waktu dipanggil karena sudah kecewa nggak pernah akan keluar lagi. Biarkan mereka dalam kegelapan supaya satu kali dengar. Mantap. Bagaimana? Bisa itu? Itu dia. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Jadi kalau kita baptis orang sekarang setengah-setengah. Lalu mereka ke dunia lagi. Kira-kira mereka mau masuk ke gereja lagi. Kalau mereka tahu mereka masuknya gara-gara dikasih uang. Kira-kira mau terima pekabarannya? Enggak. Tidak. 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 Mereka tahu. Adven dulu panggil saya saya sudah keluar gara-gara dibayar. Ngapain saya mau ikut lagi kecuali dibayar. Bedanya sekarang kabaran tiga malaikat nggak ada yang bayar. Jadi kira-kira mereka mau keluar lagi nggak kalau sekarang nggak ada yang bayar? Enggak. Benar nggak Om biarin mereka dalam kegelapan sampai ada yang panggil tanpa bayaran. Betul? Ya. Untuk timing reach out ya. Gitu dia Om. Gitu dia. Jadi apakah banyak orang dipercepat hilangnya dengan dipanggil dengan sobokan? Bagaimana Om? Iya. Iya. Betul. Apakah orang-orang yang menyogok tanggung jawabnya lebih besar daripada yang disogok? Iya. Betul. Wow. Lumayan. Saudara Bram bisa lihat? Bisa saudara. Oke. Lalu disini juga saudara. Iya. Saudara Bram silahkan. Ini apakah ada perbedaan dari yang tadi dibilang orang-orang itu pada saat menerima pekabaran di baptis karena bayaran? Iya. Dengan yang kalau kita dulu masih baru baptis mungkin masih terlalu muda untuk mengerti kebenaran ini sehingga apa? Cuma ya kita biar ada baptisan banyak sehingga kita harus baptis. Sebenarnya kita masih kecil yang belum belajar tapi belum paham seperti yang kayak sekarang ini kita sudah betul-betul kita mengerti. Itu beda dengan yang tadi apa mereka menerima uang itu lalu mereka di baptis atau tidak gitu? Bisa sama dengan bisa beda, Saudara Bram. Bisa sama dengan bisa beda. Jadi bisa sama, bisa beda. Walaupun bedanya lebih besar dari sama tapi bisa ada persamaannya. Jadi kayak gini ya, saya di baptis karena teman saya di baptis. Jadi motivasinya bukan karena cinta Tuhan karena memang percaya Tuhan karena saya nggak mau ketinggalan karena teman saya di baptis. Apa bedanya dengan dibayar kan? Jadi ada unsur kesamaannya. Iya. Walaupun nggak bisa bilang 100% sama tapi ada unsur-unsur samanya ya. Dan tentu saja hanya Tuhan yang tahu itu ya. Persisnya. Atau Saudara waktu kita masih terlalu kecil gitu artinya kita belum terlalu mengerti gitu akan kebenaran. Apalagi yang mereka sampaikan ya itu-itu aja yang biasa-biasa itu kita ini sehingga kita belum paham betul. Betul. Well, biarpun saya belum paham betul, paling kurang saya paham sesuatu lah. Daripada nggak ada pahamnya selain dapat uang kan? Iya ya. Beda kan? Beda ya. Beda-beda. Beda. Kecuali waktu kecil saya dikasih uang ya. Lain cerita ya. Iya ya. Iya ya. Makasih. Bentap. Oke. Jadi terang akan menyinari. Jadi terang akan menyinari kapan? Kalau untuk Adventist sebelum malaikat ketiga kan? Betul? Setuju? Jadi terang akan menyinari sekarang saya tanya. Menyinari siapa? Nominal Adventist. Dan siapa? Pada masing-masing punya waktu. Dan siapa? Fallen Churches. Jadi disesuaikan dengan masing-masing punya zaman. Terang akan menyinari. Dan siapa yang akan terima? Yang akan terima yang masih jujur, masih sungguh-sungguh. Masih sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah tolak dan motifnya beda, nggak akan lagi. Dan semua yang honest, dan sekarang Miss White loncatnya ke Fallen Churches. Semua yang jujur akan tinggalkan gereja-gereja ini. Akan tinggalkan. Mereka akan tinggalkan. Fallen Churches itu untuk Daniel 21, tapi nominal sebelum apa? Mereka akan tinggalkan gereja-gereja ini. Dan mereka akan bergabung dengan siapa? Remnant. Wahi 12 ayat 17. Mereka akan bergabung dengan remnant. Artinya, kita sekarang make sure kita punya nama di gereja punya catatan buku Bapis. Atau make sure kita memenuhi syarat Wahyu 12 ayat 17. Mana yang paling penting sekarang? Jadi. Kita memenuhi syarat Wahyu 12 ayat 17 di Randy. Memelihara sepuluh hukum Tuhan tanpa melanggar satu pun. Dan roh nubuat. Testament of Jesus. Itu. Itu. Itu gereja Tuhan. Itu Advent di akhir zaman. Remnant. Coba sekali ya. Miss White nggak bilang Adventist loh Gedy. Dia bilang Remnant. Iya. Walaupun remnant itu remnantnya Adventist. Tapi dia nggak bilang Adventist, nanti orang salah ngerti. Dia bilang remnant. Sisa Advent yang masih Advent. Nah ini yang saya mau tekan-tekan sekarang. Ada yang saya mau tekan-tekan. Bagaimana caranya dia raise excitement? Jadi dia mau raise excitement ya. Dia mau bikin excitement lah. Excitement itu. Apa ya? Bahasa Indonesia paling mantap. Apa? Raise and excitement. Semangat. Semangat. Semangatan lah. Membangkitkan kesemangatan. Nah sekarang saya tanya. Kalau yang raise excitement setan. Apanya yang excited? Less. Feeling. Feeling and emotion. Betul? Ya betul. Tujuh. 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 Assisting. Tujuh. Tujuh sadat. Tujuh sadat. Temijkan. Tujuh sadat. Tidak. 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 Ternygak Tidak. Feeling and excitement itu seperti bakar sesuatu dengan bensin. Coba. Jangan coba ya. Jangan coba. Jangan coba ya. Tapi kalau kita akan disini, kalau musim dingin kita bakar di belakang. di belakang kita bakar dan kalau kalau taruh bensin tuh apinya langsung kayak apinya Elia lah di Bukit Karmel dan dalam 3 detik langsung habis apinya langsung dijelat dia punya bensin sementara dia punya kayu dan dia punya dia punya rumput kering dan dia punya sampah enggak kekorek sama sekali iya jadi pas lempar korang dalam 3 detik sudah habis dia punya kayu enggak kekorek tapi coba kalau taruh diesel pas lempar gitu kok apinya pelan sekali tapi bisa berjam-jam menyalanya sampai jadi debu semua beda sangat beda jadi jangan kita kita panas-panas TA betul? iya jangan panas-panas TA kita bisa continue enggak panasnya dan tambah lama tambah panas kalau diesel mulanya pelan tapi besok masih nyala besok masih nyala lusa masih nyala hujan pun masih nyala dengan diesel bayangkan itu John 83 33132 nyala terus let your light so shine before man jadi saya samakan diesel dengan pure olive oil beaten or light that light may burn always tapi kalau bensin bukan main panas-panas TA kelas berat begitu nah waktu setan kasih excitement saya mau kasih contoh-contohnya setan kasih excitement ini salah satu contohnya mari kita ke kisah seni tolong baca kisah ini excitement ya kisah punya excitement kisah 2 apakah kisah 2 itu ini Pentecost oh itu ya oke 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 seni tolong baca ayat 4 sampai 8 dan saya akan share dia punya ini seni baca ya oke ini excitement ini excitement yang salah satu contoh excitement yang setan mau kobar-kobar oke 2 sampai 8 eh 4 sampai 8 sorry 4 sampai 8 oke and and they were all filled with the with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the spirit gave to them to utterance at Lima and there were dwelling at Jerusalem Jews devout men out of every nation under heaven and now now when this was noise abroad the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language and they were all amazed and marveled saying one to other behold are not all these we speak Galileans at 8 and how here we every man in our own tongue where in we were born wow 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 jadi waktu mereka dipenuhi dengan roh kudus mereka bicara dengan bahasa-bahasa yang beda dari bahasa mereka dan saat itu banyak orang-orang Yahudi dari setiap bangsa di kolong langit dan mereka tercengang-cengang karena setiap orang mendengar murid-murid ini bicara dalam bahasanya masing-masing sehingga masing-masing bisa mengerti padahal mereka enggak pernah belajar bahasa itu mereka bilang bukankah ini orang-orang Galilea enggak terpelajar nelayan-nelayan suka cacimaki kok bisa berbahasa masing-masing punya bahasa karena mereka mendengar setiap orang mendengar di dalam bahasanya sendiri bahasa lahir ya mereka oke ini excitement bensin atau excitement diesel ini benar-benar asli dari surga konsep jadi tahu enggak di akhir jaman salah satu salah satu cara setan untuk membuat orang enggak belajar Alkitab untuk enggak tertarik akan belajar Alkitab yalah untuk belajar bahasa Inggris ada orang-orang yang bikin semangat orang lain untuk belajar bahasa Inggris karena semua app-app yang mematikan bahasa Inggris jadi ajar orang belajar bahasa Inggris tapi kalau belajar bahasa kalau baca bahasa Inggris baca King James enggak tertarik tapi mau diajar bahasa Inggris padahal nanti waktu Sandelo kita bisa bahasa Inggris walaupun enggak pernah diajar orang bahasa Inggris apakah itu excitement donging akhir zaman enggak ada salahnya lo belajar bahasa Inggris tapi kalau gara-gara belajar bahasa Inggris enggak tahu bahasa Inggris King James enggak tahu jelaskan Alkitab orang itu sedang tertibu setan boleh 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 sehingga mereka lebih tertarik belajar bahasa Inggris dan dapat upah dapat upah daripada belajar firman Tuhan setan sedang membuat mereka binasa itu salah satu contoh jadi kalau kita benar-benar tertarik akan hal-hal duniawi kita gampang kalau kita masih cinta hal-hal dunia gampang sekali setan raise excitement untuk memenuhi kebutuhan daging saya yang enggak pernah bisa dipenuhi dan orang bisa menyogok saya dengan hal-hal seperti ini sehingga saya punya kebutuhan daging dipenuhi sehingga ketertarikan akan firman Tuhan 0 kebanyakan Michelle minus 100 minus 100 pun masih kebanyakan sangkin minusnya enggak usah dibilang jadi kita harus harus bijaksana kita harus bijaksana kita punya keinginan daging ini hidup kita untuk kita punya keinginan daging dipenuhi saya pernah ingat waktu kita sedang ke Sonder waktu itu Tante Marce di mobil lagi naik atas ketemohan jalan bok-bok belak-belakan kalau kita bilang sama Tante Marce tahu enggak Tante Marce di jaman di jaman Abraham untuk dulu itu orang tergila-gila untuk banyak ternaknya sekarang kira-kira gila-gila enggak banyak sapi iya kalau dulu orang banyak sapi banyak domba kira-kira Stanley mau gila-gila berjuta-juta sapi domba dan kambing sekarang saya aduh bukan main enggak ada waktunya belajar bukan main jadi kekayaan setiap zaman dianggap sampah untuk saman berikutnya benar enggak iya betul enggak contohnya kira-kira anak-anak kalau dikasih Nintendo sekarang tergila-gila enggak tidak Nintendo diketawain tapi waktu Nintendo baru keluar kira-kira orang siap bunuh orang lain untuk bisa main Nintendo iya 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 tapi sekarang Nintendo ngapain Nintendo artinya sekarang setan kasih semangat dengan gadget-gadget akhir jaman sekarang seakan-akan mantap sekali padahal nanti waktu di surga dia bilang itu sampah sapi punya sapi punya kotoran semua tapi sekarang orang tergila-gila dengan itu itu false excitement false excitement dikasih gila-gila dengan bahasa padahal di surga kita bahasa surga dikasih gila-gila dengan hadiah-hadiah padahal hadiahnya gak ada artinya bagi yang memberi hadiahnya mungkin buangan dia kali mungkin dia punya sampah gak mau disampah dikasih hadiah lah tapi untuk orang lain udah harta padahal yang kasih ini kalau gak disitu dikasih disampah jangan tertipu dengan setan punya permainan kita harus menilai semua dari sudut pandangan surga nah bagaimana mau menghargainya kalau mata kita sangat fokus dengan hal-hal dunia habis kita ini false excitement makanya penting sekali kita setiap hari belajar firman Tuhan belajar terus-terus karena kalau kita isi kita punya pikiran dengan firman Tuhan hal-hal dunia gak bisa masuk dan menempati kita punya sel-sel otak sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal duniawi karena selalu diisi dengan firman Tuhan apalagi ditambah Stanley punya palmone bagaimana amin bukan amin amin itu kunci jadi jangan pernah aduh sen apa yang lebih enak dari palmone bukankah itu spiritual rush namanya sedap sekali sedap sekali jadi jangan kita lelaikan belajar jangan anggap remeh belajar jangan mimpi-mimpi selamat kalau gak tertarik belajar firman Tuhan kalian sedang menipu diri sendiri sedang menipu jangan bilang saya akan sisakan waktu sisa saya untuk firman Tuhan saya masih belajar kok walaupun pikiran saya di tempat lain saudara sedang berhasil sangat berhasil menipu diri sendiri jangan pernah lalaikan firman Tuhan kalau mau masuk kerajaan surga kalau Tuhan bilang utamakanlah carilah dulu firman Tuhan itu artinya utamakan firman Tuhan bukan yang lain kalau Tuhan bilang itu itu artinya jangan saya fermat untuk sesuaikan dengan saya punya kebutuhan jangan berhasil untuk menipu saudara punya diri sendiri carilah dahulu kerajaan surga utamakan firman Tuhan Tuhan akan membunuhi kebutuhan mu utamakan ini itu artinya jangan diputar balikan bagaimana Shali ya terima kasih amaran jangan kita waktu masuk surga kita tidak di situ karena kita mengartikan firman Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita jangan jangan walaupun kita akan kerugian di dunia ini siapa yang bilang rugi waktu masuk pintar gerbang surga siapa yang akan bilang rugi waktu masuk pintar gerbang surga siapa yang akan bilang rugi coba kalian renungkan kita renungkan saja coba renungkan 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 walaupun mata terbuka renungkan kita sedang di pintu gerbang surga kita bisa lihat musa di sebelah pintu sana saya enggak tahu di mana Elia di sebelah sana saya enggak tahu dimana Elia mungkin di pintu gerbang saya rasa enggak ada karena fokusnya bukan Elia bukan Musa fokusnya Tuhan Isus nanti kalau sudah Tuhan Isus baru bisa lihat Elia benar gak saya paling kurang itu saya punya pikiran aduh bukan main pikiran surga jadi waktu di pintu gerbang surga bukan main kita punya setiap sel dipenuhi dengan ATP yang berlimpah-limpah flowing over with ATP ATP lalu saya lihat Stanley saya lihat Bobby saya lihat Ibu Neni saya lihat Sally dalam perjuangan masing-masing mau belajar mengutamakan apa yang terpenting di dunia perjuangan masing-masing dan hambatan-hambatan untuk mengutamakan firman Tuhan tapi menderita hal-hal dunia karena mengutamakan firman Tuhan lalu saya tatap muka dengan Sally pas kena saya bilang Sally rugi rugi kamu di dunia membuat pilihan penderitaan dunia rugi Sally waktu dipindu perbang surga Sally bilang rugi itu yang dulu berharga itu kayak si Abraham dulu kekayaannya penuh dengan sapi dengan TAI sapinya itu waktu dikasih Nintendo Nintendo adalah bahan bakar yang paling mantap sampah semua dibandingkan dengan emas yang saya sudah mau incaki di samping lautan kaca nanti renungkan hal-hal gini belajar isi maju terus jangan mundur kita punya tujuan itu untuk saling menguatkan maju pusing amat maju sampai mati sekalipun karena tujuannya Tuhan yang sudah datang kita diangkat di awan-awan selesai semua perjuangan selamat belajar setiap hari selamat berjuang kita akan ingatkan terus kita akan ingatkan terus karena puji tidak akan siah waktu kita lihat Ibu Rika di pintu gerbang kita tidak akan menyesal kita ingatkan terus walaupun sempat disebelin puji sebabnya ada gerakan emsor for stuff like this untuk hal-hal seperti ini kenapa ada gerakan yang namanya a more sure word of prophecy sampai ketemu nanti semua Tuhan memberkati Bobby tolong tutup belom doa Bobby terima kasih